Intro Sejak dua minggu terakhir, korban gempa di Kabupaten Sumbawa di lokasi pengungsian Kecamatan Alas, Alas Barat, dan Kecamatan Buer mengeluhkan kekurangan bantuan dari pemerintah. Beginilah kondisi pengungsi di tenda-tenda pengungsian saat ini. Kondisi tenda seadanya yang tidak memadai, bahkan yang cukup miris adalah, sebagian pengungsi masih tinggal di lokasi pengungsian di kompleks pemakaman. Bantuan terpal dan sembako yang mereka harapkan hingga kini sangat sulit mereka dapatkan, terlebih mulai masuknya musim penghujan, warga pengungsi mulai merasakan ketidaknyamanan antara lantai tenda basah dan angin kencang yang membuat udara menjadi kian dingin. Sementara itu rumah yang mereka miliki sudah tidak mungkin bisa ditempati, karena sudah dirobohkan dan sebagian rusak parah akibat kuncangan gempa. Sementara sulitnya pengungsi mendapatkan bantuan ini, justru terlihat tumpukan bantuan bagi korban gempa di kantor BPBD Sumbawa, serta di gudang posko BNPB kantor Bupati Sumbawa. Padahal bantuan tersebut seharusnya segera disalurkan untuk para pengungsi korban gempa, mengingat kebutuhan yang dikatakan mendesak, namun bantuan masih terlihat menumpuk di gudang. Terlihat ratusan terpau, tikar, selimut, dan bahkan makanan siap saji masih tersimpan rapi di dalam tenda posko BNPB. Pihak BNPB Kabupaten Sumbawa mengaku, bantuan ini baru datang dan saat ini dalam tahap penyaluran ke lokasi. Pihak BPBD mengaku kekurangan armada untuk menyalurkan bantuan, sehingga harus menunggu truk yang membawa bantuan kembali dari Kecamatan Alas, Alas Barat, dan Kecamatan Buer untuk menyalurkan bantuan tersebut. Barang itu kemarin sampai gudang, kemarin suri juga sudah kami distribusikan ke sana, ke posko kabupaten yang ada di dolog di Kecamatan Alas. Tadi pagi juga kita bawa dengan satu hailuk ke Kecamatan di posko, karena pihak TNI di sana itu begitu dia merobokkan rumah, langsung dibagi dua tenda per satu rumah. Begitu juga dengan alasnya dan keperluan lainnya. Saat ini pengungsi di tiga kecamatan di Kabupaten Sumbawa mengeluhkan kurangnya bantuan logistik dari pemerintah. Sementara tenda-tenda darurat yang mereka tempati sudah rusak karena tiupan angin dan cuaca panas sejak satu bulan ditempati pasca gempa yang melanda Sumbawa. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GED TV Kecamatan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan 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 Tenggara